Dalam Matius 5 ayat 23-24 mengajarkan kita jika kita punya salah terhadap sesama atau saudara kita maka kita wajib untuk datang meminta maaf dan berdamai dengannya atau mungkin jika ada orang bersalah kepada kita maka kita juga wajib untuk memberikan maaf, mengampuni dan berdamai dengannya sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan atau kalau zaman sekarang mungkin sebelum kita datang beribadah sebelum kita melayani di gereja atau mungkin sebelum kita memulai setiap aktivitas kita setiap hari karena Tuhan berkenan kepada pelayanan dari orang-orang yang mau memberikan maaf mau mengampuni sesamanya dan membawa damai kepada sesamanya karena dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah Tuhan Yesus memberkati